Hai sebelum melakukan pemasangan kabel input dan juga output power sebaiknya kita modifikasi dulu di pin atau kaki dari soketnya ini soket input dan juga soket spikonnya yaitu dengan cara menggabungkan pin spikon jadi disini ada kodenya satu plus yang ini dua plus nah ini kita gabung menggunakan kawat ataupun kabel lalu kita masukkan ke dalam lubangnya nih disini ada lubangnya ya nah kemudian kita solder terus kita potong nah sedangkan yang ini ini min satu min dan dua min ini pun kita gabung lewat atasnya di atasnya nah tapi ini kita gabung keseluruhan nah keempat-empatnya ini kita gabung ini menuju ke CT baik itu CT elko ataupun CT trapo nah sedangkan yang ini yang plusnya ini ini nanti menuju ke masing-masing power masing-masing out powernya sebagai out speaker-nya nah ini tapi hati-hati jangan sampai konsuet antara CT dengan out speaker atau out power bisa-bisa kebakar nanti powernya nah sedangkan untuk inputnya ini pun sama antara pin satu dengan pin pin tiga ini pun kita gabung semua ini kita gabung ini juga kita gabung semuanya ya lalu kita hubungkan keseluruhan nah ini nanti masuknya ke ground driver atau ke ground potensio gitu bersamaan dengan ini ini nanti masuknya yang pin dua ini masuknya ke masing-masing potensio misalnya ini untuk high masuknya ke pin satu potensio ini juga ini yang untuk mid ini untuk low ini untuk sub gitu ya tapi kalau teman-teman tidak memakai model socket kayak gini socket input sama out speaker ini boleh menggunakan kayak gini ini inputnya ya menggunakan jenis RCA ini groundnya ini groundnya dijadikan satu kemudian outnya ke masing-masing potensio atau boleh juga menggunakan kayak gini nah ini ini namanya socket akai untuk mengetahui groundnya ciri-cirinya ini nah ini ada sedikit prosteknya kalau yang lainnya kan pancip sudutnya ini ini groundnya nah untuk mengetahui plusnya kita afometer kita tancapkan dulu jack akainya ini di bagian plus ini plusnya kemudian dicari apa ini apa ini gitu nah kalau yang bunyi atau terhubung maksudnya nah itu berarti tandanya plus ya ini groundnya dijadikan satu plusnya ini ke masing-masing potensio kemudian untuk spikonnya misalnya nggak pakai spikon misalnya pakai kayak gini ada yang satu-satu itu ada yang satu biji ini namanya binding post nah itu boleh juga yang plusnya yang plusnya ini plusnya ya ini ke masing-masing power ya out power kemudian untuk groundnya untuk CT ini yang min nah ini dijadikan satu kayak gini masuk ke CT ya CT trapo ataupun CT elko sekarang kita beralih ke bagian potensinya atau volume masing-masing driver nah ini kaki atau pin ini pin 1 pin 2 pin 3 nah di bagian pin 3 ini dihubungkan ke bodi semuanya ini untuk groundnya ya tujuannya nanti biar tidak derau atau dengung nah bagusnya lagi jika ini lempengannya ini platnya ini boleh bisa menggunakan apa aluminium jenis besi itu ya bisa nah tapi kalau menggunakan triplek nah itu rasanya wajib ya nah ini di groundkan maksudnya bodinya ini ya di groundkan bisa menggunakan kawat seperti ini gini terus disolder dihubungkan ke groundnya salah satu juga nggak apa-apa gitu ya itu tadi tujuannya biar tidak dengung ataupun derau nah untuk pemasangan kabelnya kita gunakan kabel skerm ya nah seperti ini nah ini warnanya ada merah sama putih jadi yang warna merah ini boleh putih juga yang warna merah ke pin dari pin 2 input ini menuju ke potensio di bagian yang height nah itu height menuju ke height di kaki atau di pin 1 pada potensiunya yang middle menggunakan kabel putih ini masuk ke Kaki 1 di middle di potensio middle nah ini juga sama dengan yang sebelah kanannya nah ini nanti kita pasangnya seperti ini Nah seperti ini ya Ini kan nanti gini Dari depan Kemudian ini kan di belakangnya Nah kabelnya diginikan Gini ya Terus ini gini Biar kelihatan rapi Nah ini tadi kan dari input Dari soket input Menuju ke potensio Nah sekarang ini Dari potensio Menuju ke input driver Ini yang dari Soket input Kita gini kan dulu Biar gak ganggu Nah ini yang menuju Kabel hitam ini menuju ke driver Ini yang merah ditaruh di tengah Yang putih juga di tengah Yang merah untuk low Putih untuk mid Nah kenapa kok ada di tengah Kok gak di pinggir dulu Nah masalahnya gini Ini Nah Karena drivernya itu Dalam satu pendingin ini Ini isinya Low sama mid Gitu loh Yang satunya Itu high sama sub Nah makanya Kabelnya ini nanti Dipasang seperti ini Nah caranya gimana Nah ini kita Sobek dulu Maksudnya kita kerat dulu Kemudian kita tarik Seperti ini Ya Nah seperti ini Selanjutnya yang Merah Itu tadi yang untuk low Nah berarti untuk low itu Kita Ada di sini Ini yang low Nah ini Ini kodenya ada yang low ya Nah low itu warna merah Jadi yang kita cabut Yang warna putih Nah seperti ini Yang putih Yang dari sini Ini kita cabut dari sini Ya Yang merah dibiarkan Maksudnya yang merah dibiarkan Ini nanti merahnya di sini Bergabung dengan Ada pelindungnya ini Groundnya Itu maksudnya Nah kemudian ini kita Tekuk kayak gini Nah terus dikinikan Nah baru ini Disolder Ini disolder kayak gini Kemudian diukur Dari sini Ke sini Nah kita taruh di sini aja Nah ini juga kita potong Kita kupas kulitnya Nah kemudian yang merah ini Kita tarik Nah kita tarik seperti ini Kemudian keduanya ini Ground sama merah Kita tarik juga Nah itu kan rapi Nah itu Atau boleh juga menggunakan soket Nah dijadikan kayak gini Ini ya Tinggal dimasukkan ke sini Satunya juga sama Nah ini dibentuk kayak gitu ya Bisa aja Nah tapi di sini saya Akan praktekan yang Tidak usah Menggunakan soket Masalahnya Ya yang ada soketnya Kalau gak ada Nah sebaiknya gitu Ya Tuh Yang ini ke ground Ini plusnya Yang menuju ke middle Nah ini yang lownya Nah kemudian untuk satunya Juga sama Pemasangannya seperti ini Cuman di potenjo nya aja Yang agak beda Bedanya Yang tadi itu dekat Ini Nah yang tekan sini Kemudian yang ini Ini bedanya ya Putihnya dekat ke sini Dengan ground Ya Ini merahnya ke sini Masalahnya kan sap Nah sedangkan Driver di pendinginnya itu High sama sap Jadi ya seperti ini masanya Ini boleh Kabel ini Yang merah ini Boleh menggunakan Cara kayak gini Nah jadinya kayak gini Tuh Kediatan rapi kan Kabel gak Gak keliatan Semrawut Berserakan maksudnya Nah di bagian sini Tuh kan kabelnya kayak gini Ini di tali Seperti ini Ya Tuh semuanya ada di dalam Nah kemudian untuk Kipasnya Ini kan kipasnya ada dua Nah ini kabel merah sama merah digabung Hitam sama hitam digabung Terus nanti cuma keluar dua biji kayak gini Merah sama hitam Nah nanti ini dikasih PSU sendiri Pakai tegangan ekstra yang di belakang terapu itu loh Ya Pakai diode sama elko Elko nya satu aja cukup Diodenya pun Pakai satu biji juga cukup Pakai satu ampere Atau dua ampere boleh Kecil aja Nah dari sampingnya seperti ini Ini untuk kabel speaker yang warna kuning Untuk apa ini High sama sub Ya Tuh kan keliatan rapi Dimasukkan semua Kemudian untuk CT nya CT yang dari spikon ini Ini yang kawat Ini nanti masuknya ke Ini tadi Ke CT elko Atau CT terapu Nah disini tinggal ngasih Terapu Soket inputnya ini kan ada empat Ini permintaan dari orangnya Nah mungkin suatu saat nanti Jika punya dana Misalnya ya beli crossover dah Itu bisa dimanfaatkan Atau sekedar pinjem sama temen Dicoba Kalau memang lebih bagus pakai crossover Gunakan crossover Gitu Nah Cara menggabungkannya ini Ada beberapa cara Misalnya menggunakan Dua input Itu ada dua macam Nah yang pertama Pin 2 Sama pin 2 High sama mid Ini digabung Ya Ini satu Satu input Kemudian low Sama sub Digabung Kan sudah dua Dua input Kemudian ada lagi Dua input juga ini Mid Nah apa Ya High sama mid Sama low Digabung Low mid Hick Digabung semua Untuk satu input Bebas Yang disini Disini Bebas ya Kemudian yang ini sendiri Yang sub ini Nah kan sudah dua input Kalau misalnya mau dijadikan Tiga input Bisa Ini kita gabung Tetap ya Nah ini kita gabung Kemudian ini sendiri-sendiri Jadinya Mid Hick Low Sama Sub Nah gitu Kemudian kalau mau dijadikan Empat Ya Sendiri-sendiri Nah Kalau mau dijadikan Satu input Pak ini Satu input saja Dari mixer Nah tinggal gabungin aja Itu sangat mudah Pin 2 Semua pin 2 Digabung Pakai kawat Pakai kabel Udah selesai Satu input Empat driver Nah di drivernya sendiri Kan sudah Modifikasi Ada high Ada mid Ada low Ada sub Tinggal volumenya aja Dinaikkan atau diturunkan Disesuaikan pengeluaran suaranya Kalau misalnya terlalu keras Ya dikecilin Gitu aja Ya seperti itu ya Yaudah Mudah-mudahan ada manfaatnya Kalau ada kata-kata yang kurang baik Atau Tutur kata yang Gak menyenangkan Atau ada kata-kata yang salah tadi Kayaknya ada yang salah aja Dimohon maafkan ya Tengah-tengah Tengah-tengah